Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Kali ini kami menampilkan sejumlah kendaraan tempur lapis baja dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai spesifikasi yang berbeda Kini berbagai pihak mulai meragukan efektivitas kendaraan tempur lapis baja Benarkah kendaraan lapis baja sudah tak relevan lagi dalam pertempuran modern? Berkaca pada beberapa peperangan yang terjadi di abad ke-21 Terdapat banyak pertempuran yang melibatkan berbagai kendaraan lapis baja Seperti MBT, IFV, dan APC Semenjak kemunculannya pada Perang Dunia Pertama, tank menjadi hal yang sulit untuk dilumpuhkan oleh pasukan infanteri Hal tersebut lantaran memiliki proteksi lebih dibandingkan dengan kendaraan biasa Mengatasinya, beberapa negara mengembangkan teknologi yang bisa melumpuhkan kendaraan lapis baja Mulai dari teknologi yang paling awal, mengikatkan tiga granat sekaligus Untuk memberikan efek ledakan yang lebih dahsyat Hingga kini terus bermunculan aneka roket hingga rudal anti-tank yang canggih Faktanya, senjata anti-tank biasanya lebih murah daripada kendaraan lapis baja itu sendiri Sebagai perbandingan, harga sebuah sistem rudal ATGM seperti Javelin Berkisar antara 1780 ribu USD Sedangkan harga sebuah main battle tank MBT dapat menyentuh jutaan dolar Jadi makin kesini lebih mudah dan lebih murah ya biaya untuk menghancurkan tank Semenjak sejumlah konflik modern yang baru-baru ini terjadi Seperti perang Armenia-Azerbaijan hingga Rusia dan Ukraina Terlihat sejumlah kendaraan lapis baja yang hancur oleh rudal anti-tank hingga drone serang Dari kejadian-kejadian tersebut, muncul pertanyaan dan pendapat Bahwa tank sudah tidak lagi relevan di masa saat ini Karena dengan mudahnya dihancurkan dengan biaya teknologi yang lebih murah Jadi benarkah tank sudah habis masanya? Git.News membantah pernyataan tersebut Mengutip dari Dragon, dikatakan kendaraan lapis baja masih sangat relevan dalam pertempuran modern Jadi jangan buru-buru digudangin ya Apalagi dibersituakan Masih sangat dibutuhkan Sebagai contoh dengan kendaraan lapis baja Kita bisa memobilisasi unit ke garis depan dengan proteksi tambahan Hal ini tentunya tak berlaku jika menggunakan kendaraan biasa Yang mudah ditembus dengan senjata berkaliber kecil Selain itu, kendaraan lapis baja juga dapat menghancurkan formasi infanteri musuh dengan mudah Kendaraan lapis baja juga dapat berfungsi sebagai bantuan tembakan pendukung langsung Terutama terhadap perkubuan musuh tanpa perlu menunggu lebih dulu Seperti pada pesawat dan artileri Ya alasannya sederhana Biasanya kendaraan lapis baja posisinya berdekatan dengan infanteri ya Kalau nunggu dukungan udara jelas lebih lama Begitu juga dengan dukungan artileri yang lokasinya jauh di belakang Tak seperti helikopter yang masa shorty-nya pendek Kendaraan tempur lapis baja bisa menemani infanteri dalam waktu yang cukup lama Selain untuk fungsi bantuan tembakan langsung Rampur lapis baja seperti tank dapat digunakan untuk fungsi lainnya Mulai dari membersihkan ranjau dan halangan Mendeteksi IED Pengintaian Dan pengumpulan intelijen hingga komunikasi Jadi masih banyak banget nih fungsi dan kelebihan kendaraan lapis baja Sekian untuk episode bermanfaat tentang kendaraan lapis baja dalam pertempuran modern kali ini Wassalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!